Di pimpin Kapolres Tuban AKBP, Guru Arief Darmawan, sedikitnya 180 anggota Polres Tuban bersiaga penuh sejak pagi hari di sekitar kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Mereka terdiri dari polisi berseragam lengkap dan berpakaian preman, serta dilengkapi persenjataan untuk menghalau kemungkinan adanya pengerahan massa. Dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Selain di sekitar halaman penutupan jalan dan penjagaan ketat juga dilakukan di sepanjang jalan Pramuka yang mengarah ke kantor KPU Tuban. Kapolres Tuban AKBP, Guru Arief Darmawan menyatakan penjagaan ketat ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama berlangsungnya proses pendaftaran. Agar suasana tetap kondusif, total anggota yang diterjunkan mencapai 180 personil. Baik dari Satuan Sabhara, Reskrim, Intel maupun Lantas. Segala sesuatunya sudah kita siapkan, insya Allah aman. Beberapa langkah sudah kita tempuh, termasuk ingguan kepada bakal calon yang akan didaftar untuk tidak perlu membawa masanya yang banyak. Kemudian juga saya inggu untuk tertip. Pasukan sudah kita siapkan semua. Berapa dan? Ngembatan 180. Sementara itu hingga hari terakhir, batas pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Tuban pada Pilkada 9 Desember 2015 mendatang, hanya terdapat dua pasangan yang resmi mendaftar ke KPU Tuban, yakni pasangan inkamban Fatul Huda Nur Nahar Hussein, serta pasangan dari jalur persorangan Zaki Mahbub Dwi Budi Harti. Dari Tuban, Jawa Timur, Sumali Malwapati melaporkan. Terima kasih telah menonton!